Intro Halo apa kabar pemirsa bertemu kembali dalam program Sumut Terkini Evarina TV bersama saya Ari Mustika. Pemirsa Perayaan Tahun Baru Imlek 2575 Kongzili, warga Tionghoa di Kota Kisaran Kabupaten Asahan memadati rumah ibadah atau kelenteng untuk sembahyang. Warga juga terlihat antusias melihat suasana ibadah pada Tahun Baru Imlek. Sejumlah warga antusias melihat kegiatan ibadah dari etnis Tionghoa di Kelenteng Hyantian Siangti, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Satu persatu warga Tionghoa mulai memadati lokasi untuk pelaksanaan sembahyang dalam Perayaan Tahun Baru Imlek 2575 Kongzili. Warga beribadah dengan husyuk mengirimkan doa dan meminta diberi kesehatan serta rejek yang cukup. Untuk memastikan keamanan selama Perayaan Ibadah Tahun Baru Imlek, pemerintah Kabupaten Asahan melaksanakan pengecekan warga yang sedang beribadah. Bupati Asahan juga berharap agar pelaksanaan pemilu pada tahun ini juga berjalan aman tertib dan lancar. Pemerintah Kabupaten Asahan Kepadaan Ibadah ini adalah pelaksanaan ibadah yang membawa berkah. Pertama bagi masyarakat Tionghoa dan masyarakat Asahan almost ya. Pertama menghadapi yang sebentar lagi kita melaksanakan bestia demokrasi. Mudah-mudahan dengan Tahun Baru Ini kita semua tetap dalam milik penatuan yang mayat, dan pelaksanaan pemilih dapat terlaksana dengan aman, terkrip, tentram. Semoga mudah-mudahan pelaksanaan ini akan berubah terkabung. Usai ibadah, warga Timuah selanjutnya melakukan selaturahmi bersama keluarga. Wanda Pratambah melaporkan dari Asahan untuk FHRNATV. Baik pemirsa, terima kasih Anda telah menyaksikan sumut terkini FHRNATV. Tetap saksikan program gamit selanjutnya. Saya Arie Mustika, terima kasih dan sampai jumpa.